Ya, pemirsa kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus bergulir. Rebuka Safari Ramadan yang dimimpin langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah kali ini, berkunjung ke Masjid Atakwa, Desa Puda, Kecamatan Kumpe Ulu. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi kembali kelar Safari Ramadan 1445 Hijriah. Penjabat Bupati Pahyuni Deliansyah menyebut kegiatan Safari Ramadan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan melihat langsung aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Kedatangan P.J. Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah dan Rompongan disambut hangat warga setempat. Hadir di sana sebelum maghrib, rombongan P.J. Bupati terlebih dahulu bercingkrama bersama masyarakat. Usai salat maghrib dan berbuka bersama, mereka langsung melaksanakan kegiatan yang dipusatkan di Masjid Atakwa. Kegiatan diawali dengan salat isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono, Unsur Forkopimda, serta para Kepala OPD, Kades Kumpe Ulu, Camat, para Dayi dan Masyarakat Desa Puda. Usai salat berjamaah, dalam sembutannya P.J. Bupati menyampaikan, terima kasih atas sambutan hangat yang ditunjukkan warga setempat. Tak lupa beliau turut menyampaikan bahwa kegiatan safari Ramadan seperti ini menjadi salah satu wadah dan ajang silaturahmi. Selain itu juga menjadi salah satu media mendengar masukan, pendapat serta keluhan masyarakat. Selamat pagi Ramadan Jambi, saya digampingi Pak Kepala OPD, Mas Syedah, dan Tuhan Kepala OPD melaksanakan sabar Ramadan ketika di Jaman Kepala OPD, di Bisa Buda. Harapan saya, harapan Pak Kepala OPD, harapan Mas Syedah, di bulan yang suci ini, kita sebagai manusia dibukakan, itu yang selebar-lebarnya untuk bisa berbuat baik, baik bersama manusia, dan kita bertakwa pada Allah SWT. Ada pesan kita terhadap umat muslim khususnya di wilayah Kumpi Ulu nih? Ya, saya minta untuk tetap menjaga kerukunan. Saling peduli dengan sesama manusia, khususnya sedapkan seluruh masyarakat yang muslim, untuk meningkatkan taktua kita kepada Allah SWT. Insya Allah bulan ini bulan penuh burka, kalau kita jalankan dengan ikhlas, Insya Allah berdepan, kita semua berdepan karena surga. P.J. Bupati Bahyuni di Liansyah memberikan bantuan dari Basnas sebesar 5 juta rupiah dan bantuan CSR dari Bank Jambi sebesar 5 juta rupiah. Di ujung masa jabatannya, dirinya menyampaikan permintaan maaf jikalau selama dua tahun kepemimpinannya pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggal 22 Mei 2020 pemandatang akan habis masa jabatannya. Ia mohon doa mudah-mudahan dapat bertemu di Ramadan tahun depan dengan posisi yang akan berbeda.